Assalamualaikum selamat datang kembali di channel ini kali ini saya akan menjawab pertanyaan ini guys dari perjalanan cahaya perjalanan cahaya mungkin kencang ini ya perjalanan cahaya mana ayatnya Tuhan menjelma menjadi manusia oke ayat yang mengatakan Tuhan menjelma jadi manusia ya jelas gak ada tapi kalau ayatnya yang mengatakan bahwa menjadi manusia jelas ada ayo kita akan bahas hari ini supaya anda tahu di mana tempat ayatnya beli alkitab kalau belum punya download alkitab kalau belum punya saya akan bimbing anda untuk belajar pertama saya akan menjawab melalui Yohana 1 ayat yang ke 14 dikatakan disitu firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapak penuh kasih karunia dan kebenaran yang menjadi manusia disini dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia ada kan ayatnya lah itu kan firman kak itu kan firman bukan Allah yang menjadi manusia atau Tuhan yang menjadi manusia oke kalau kita lihat di konteksnya di ayat yang pertama dikatakan dalam Yohana 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah jelas disini dikatakan firman itu adalah Allah di ayat 14 dikatakan firman itu yang adalah Allah menjadi manusia jadi jelaslah bahwa ayat mengatakan bahwa Allah menjadi manusia jelas-jelas ada kalau masih bingung silahkan cari guru matematika belajar logika matematika nanti akan mengerti ayat yang ini ayat satu lagi yang saya akan kasihkan ya dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang haba dan menjadi sama dengan manusia siapa yang menjadi sama dengan manusia ya jelas disini adalah Kristus Yesus yang adalah Allah terjawab sudah pertanyaan anda kan menanyakan mana ayatnya saya sudah tunjukkan ayatnya mudah-mudahan kasih karunia Allah membuka pintu hati anda dan bisa mengerti kebenaran ini Louis Prasetyo disini God be with you